Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya Wahyu ingin menjelaskan mengenai sosok Ratu Adil kembali Dimana ternyata sosok Ratu Adil ini diam-diam dia bertunangan Dimana sosok Ratu Adil merupakan sosok yang misterius dan legendaris Dan dinantikan oleh masyarakat Nusantara Terutama masyarakat terjelata atau rakyat miskin Karena apa keyakinan para rakyat mengenai sosok Ratu Adil Dimana sosok Ratu Adil ini akan mampu ubahkan kehidupan perekonomian Dan kehidupan masyarakat Nusantara terutama rakyat jelata atau rakyat miskin Dimana sosok Ratu Adil ini saat-saat ini dia tengah bersembunyi Di tengah-tengah masyarakat Nusantara itu sendiri Sebenarnya Ratu Adil itu sudah dibentuk dan diproses Bahkan saat-saat ini Ratu Adil sedang alami suatu pembentukan Dan pemrosesan secara rohani, mental, pola pikir, dan kedewasaan Dimana menurut saya, menurut pandangan saya Sosok Ratu Adil ini saat-saat ini dia sudah meranjak dewasa Bisa dibilang remaja tapi sudah mulai dewasa Dimana sang Ratu Adil ini Diam-diam dia sudah memiliki tunangan Atau sudah bertunangan Pastinya Ratu Adil sudah memiliki calon pendamping hidup dia Dan pastinya calon pendamping hidup Ratu Adil ini Dia sesuai dengan kriteria Ratu Adil Dan dia tentunya adalah orang yang dicintai oleh sang Ratu Adil Dimana sang Ratu Adil pula Berusaha menjaga hati, menjaga pikiran, dan menjaga perasaan, menjaga diri Agar tetap setia kepada tunangannya Karena keyakinan dari sang Ratu Adil Satu orang laki-laki hanya boleh memiliki satu pasang, satu orang wanita Biar menjadi satu pasang, satu laki-laki, satu wanita Jadi laki-lakinya satu, wanitanya satu Jadi anak Jadi Ratu Adil ini Tentunya dia memiliki cincin tunangan Dia sudah bertunangan Dimana sang Ratu Adil pastinya akan menikah dengan tunangan dia Dan sampai saat ini Hubungan sang Ratu Adil dengan tunangan Ratu Adil Masih baik-baik saja Tidak ada masalah Karena Tunangan Ratu Adil Sangat percaya kepada Ratu Adil Begitu pula sebaliknya Sang Ratu Adil Sangat percaya dengan tunangan sang Ratu Adil Dimana tunangan Ratu Adil Dan sang Ratu Adil Sama-sama Orang yang berpendidikan Dan sama-sama orang yang Mengerti Mengenal Memahami Dan menjalankan Firman Tuhan Jadi antara Ratu Adil dan tunangannya Itu adalah orang-orang yang Tinggi ilmu agamanya Orang-orang yang benar-benar Beriman kuat Dimana Sang Ratu Adil ini Memiliki suatu kebanggaan pada tunangannya Begitu pula Tunangan sang Ratu Adil Memiliki suatu kebanggaan kepada sosok Ratu Adil Dan Sang Ratu Adil ini Dia Sudah persiapkan masa depan dia Dan dia sudah Mulai mempersiapkan dana Untuk pernikahan dia Bersama tunangannya Dimana Sang Ratu Adil Selalu menggunakan cincin tunangannya Di jari manis Sang Ratu Adil Entah Yang digunakan Sang Ratu Adil itu adalah Emas kuning Atau Emas putih Itu masih menjadi Tanda kutip Dan sang Ratu Adil ini Dia merupakan sosok yang bertanggung jawab Dan berkualitas Secara rohani Begitu pula dengan tunangan sang Ratu Adil Merupakan pribadi yang berkualitas Secara rohani Karena Ratu Adil Memiliki suatu Apa ya Suatu keyakinan Dimana Sang Ratu Adil Meyakini Doa Yabes Yang bunyinya Kiranya Engkau Memberkati Aku Berlimpah-limpah Dan kiranya Tanganmu Menyertai Aku Daripada Malapetaka Yang menimpa Aku Dan kiranya Tangan Tuhan Melindungi Aku Dari segala Malapetaka Marabahaya Dimana Doa Yabes ini Sampai populernya Sampai-sampai Doa ini Dipujikan Doa Yabes Doa Seorang Rasul Yang Tercatat Di dalam Kitab Injil Dimana Doa ini Menjadi Doa Syafaat Menjadi Doa Profetik Bagi Sang Ratu Adil Apa itu Doa Profetik Apa itu Doa Syafaat Itu Nanti Di Pembahasan Yang Lainnya Karena Kali ini Saya Membahas Seseorang Ratu Adil Yang sudah Bertunangan Dengan Sama-sama Orang Yang berkualitas Secara Rohani Secara Pola Pikir Dan Secara Mentalitas Masalah Materi Tentunya Tuhan 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 Akan Selalu Melimpahkan Berkatnya Kepada Tunangan Ratu Adil Berlimpah-limpah Dan Kepada Ratu Adil Sendiri Juga Semakin Berlimpah-limpah Jadi Kalau Masalah Materi Masalah Keuangan Itu Biar Ditanggung Tuhan Dan Tentunya Ratu Adil Sudah Benar-benar Yakin Dengan Tunangannya Dan Tidak Mau Laki Dengan Orang Lain Karena Terkadang Orang Lain Belum Tentu Sesuai Dengan Kriteria Bagi Sang Ratu Adil Itu Kilasan Video Ini Mengenai Sang Ratu Adil Yang Sudah Bertunangan Terima Kasih Sudah Tonton Video Ini